dan seperti biasa ada mukaddimah yang biasa kami hadirkan yaitu mukaddimah fiqhiyyah kita mukaddimah fiqh kita dengan kitab Muqtasar Abi Suja atau sering disebut dengan takrib kita sudah sampai kepada Faraiduha Faraidul Jum'ati Kala Imam Abu Suja Rahimahullah Ta'ala Fardu Fardu ini adalah satu hal yang harus dilakukan dikerjakan jika tidak menjadi sebab tidak sahnya solat Jum'at telatatun ada tiga pertama khutbah Tani harus ada dua khutbah berbeda dengan solat id khutbah disitu bukan sebuah kefarduan untuk dikatakan solat id itu sah tapi sebuah kesunahan maka di saat orang tidak bisa khutbah solat saja dua rohkah adzah dan solat id sendiri adalah antara sunnah dan fardu kifayah dikukuhkan adalah sunnah yang sangat dikukuhkan tapi ini solat Jum'at harus dengan dua khutbah jika tidak pakai dua khutbah maka tidak sahlah Jum'at yakumu fihima bagi yang mampu tentunya seperti halnya solat berdiri yang khutbah yakumu berdiri sang khutib fihima di dalam dua khutbah dan duduk di antara keduanya sebagai nusah di antara khutbah kemudian melakukan solat dua rohkah adzah dengan berjamaah ini yang disebutkan oleh Imam Abu Suja tiga akan tetapi rinciannya sebagai berikut lebih dari tiga kalau dirinci globalnya seperti itu rinciannya begini yang pertama adalah betul adanya khutbah tani tapi kita bahas juga dalam khutbah itu sendiri ada aturannya khutbah itu kan termasuk syarat atau fardu di dalam Jum'atan di dalam khutbah dua khutbah ini ada aturannya syarat-syarat khutbah khutib berdiri kalau mampu kemudian setelah itu memisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua dengan duduk yang kedua adalah khutbah tidak boleh diakhirkan dari sholatnya jadi khutbah dulu baru sholat berbeda dengan sholat hari raya sholat dulu baru khutbah yang ketiga khutbah harus dalam keadaan suci dalam diri badannya dari najis dan suci dari hadas besar dan hadas kecil persis seperti orang sholat kemudian kemudian selanjutnya mendatangkan lima rukun mendatangkan rukun-rukun dalam khutbah rukun-rukunnya itu ada disebutkan nanti rukunnya ada lima dari satu-satu duduk supaya rinci jadi harus membaca rukunnya setelah membaca rukunnya rukunnya dengan bahasa Arab disana ada perbedaan misalnya ada satu risalah yang terbit dari India sana sebagian ada mereka mengatakan betul-betul tidak sah kalau ada bahasa ajamnya artinya biarpun rukunnya bahasa Arab tapi kalau kecampuran ajam kemudian kecampuran selain bahasa Arab menjadi tidak sah ini pendapat sehingga ada sebagian ulama di Indonesia ini memegang ini makanya khutbahnya bahasa Arab pendek paling senang itu santri ngantuk jadi atau tidak senang karena belum sempat tidur sudah selesai jadi belum apa sudah selesai Alhamdulillah rukun-rukunnya selesai tapi kita ikut banyak para ulama sedang-sedang upayakan rukunnya adalah dengan berbahasa Arab selebihnya dengan bahasa yang difahami oleh oleh jamaah maka di negeri kita ini rata-rata soalnya seperti itu rukunnya dengan berbahasa Arab rukun khutbah yang lima dengan bahasa Arab selebihnya bahasa lokal bahasa Jawa, Madura, Sunda boleh seperti itu kemudian antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua harus beriringan bersegera tidak boleh minum kopi dulu antara khutbah pertama dan khutbah kedua harus bersegera dan antara khutbah kedua dengan sholat harus bersegera kemudian khutbahnya tersebut yang keenam harus diperdengarkan kepada semua kepada orang 40 40 orang itu kalau mau mendengar dia akan mendengar biarpun seandainya dia tertidur jadi harus seperti itu memperdengarkan khutbahnya kepada 40 orang selesai ini adalah yang ada hubungannya dengan dengan khutbah tadi di dalam khutbah sendiri itu ada rukunnya rukun khutbah sendiri ada yang pertama adalah membaca memuji Allah Alhamdulillah dengan bahasa apa saja yang disebut sebagai sanjungan kepada Allah boleh dengan Alhamdulillah atau yang lainnya atau Alhamdulillah kenduan yang kedua adalah salawat kepada Pakin dan Nabi SAW di dalam imam syafi harus disebut nama dengan isim zahir tidak boleh pakai isim zamir terserah nama Nabi kan banyak nama Nabi yang penting nama Nabi harus disebut kalau pakai zamir tidak sah misalnya Pak Alhamdulillah wassalatullahi wassalamu Alhamdulillah Alhamdulillah terus baca Asyadu Alalua Asyadu Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad disebut tapi belum berselawat ini setelah itu pakai zamir salawatullahi wassalamu alaihi pakai zamir maka tidak dianggap sah khutbahnya kalau khutbahnya tidak sah solatnya tidak sah maka hendaknya kita menggunakan menyebut nama Nabi Allah masyali ala sayyidina Muhammad atau Ahmad atau apa begitu kemudian yang kita lihat adalah wasiat taqwa ittaqullah selesai dengan lafad apa saja yang mengajarkan, memerintahkan orang untuk takut kepada Allah dengan dua makna, mengajak pada ibadah ayo kuatkan tingkatkan ibadahmu jauhi kemaksiatan itu kan makna taqwa tapi ingat diupayakan rukun-rukun khutbahnya adalah dengan bahasa Arab kemudian rukun khutbah rukun khutbah yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran di salah satu daripada dua khutbah ayat Al-Quran tidak di dua-duanya kemudian yang kelima adalah doa untuk orang beriman doa untuk kemuminin biasanya dibagi berarti kan lima tiga rukun yang pertama ada di dua khutbah hamdallah sholawat wasiat taqwa ada di dua khutbah jadi khutbah yang pertama itu mengandung tiga rukun plus ayat Al-Quran berarti khutbah yang pertama mengandung empat rukun khutbah yang kedua ada tiga rukun hamdallah sholat ala nabi taqwa dan doa untuk kaum beriman jadi empat khutbah yang pertama lima khutbah yang kedua sampai di sini kemudian ada lagi ini baru fardu yang pertama nanti kita lanjutkan karena ada fardu ini lebih banyak rinciannya nanti ini fardu yang pertama adalah khutbah jubat dengan rincian-rinciannya seperti itu insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terima kasih